Pendekar Kidal Jili tempat puluh enam. Waktu sudah menjelang kentongan kedua, sudah tentu kamar buku itu kosong tiada orang. Pelan Ling Cu Jing menyongkel jendela lalu melejit masuk ke kamar buku. Matanya dapat melihat jelas di tempat gelap, maka langsung dia menghampiri kursi yang berlapis kain sutera tempat duduk di Seng Jiang, sekilas dia meneliti meja, laporan Tuhang Seng Tei ada lagi, maka pelan dia berduduk, Pelahan ia menarik laci. Pada detik itulah tiba ia mendengar suara terak, terak, dari sandaran kursi min dada menjepret keluar tiga jepitan baja. Bat tangan besi menerobos dari bawah ketiak kanan kiri menjepit dada, yang kedua menjepit pinggang dan yang ketiga menjepit kaki kanan kiri. Sudah tentu pada sandaran tangan masing juga menjepit keluar borgol tangan, tapi kedua tangan Ling Cu Jing tadi sedang menarik laci sehingga tidak terborgol. Kejadian amat mendadaka, keruan Ling Cu Jing kaget setengah mati. Laci sudah tertarik, tumpukan kertas laporan Tuhang Seng. Memang berada dalam laci. Tapi badan Ling Cu Jing sudah terjepit di kursi, kecuali kedua tangan, sekujur badan tak mampu bergerak lagi. Untunglah kedua tangan masih bebas, hal inilah yang menghibur dan menabahkan hatinya, ia yakin dirinya masih mampu mi loloskan diri. Lebih celaka lagi begitu ketiga jepitan itu mim belenggu badannya, agaknya alat rahasia pun telah bekerja, tepat di atas dinding di belakang kursi itu mendadak terdengar dering kelinting yang berbunyi ramai. Malam gelap nan sunyi, maka suara alarm ini kedengaran jelas dan berkumandang jauh, sebentar lagi seluruh penghuni asrama ini akan bangun dan mim buru ke sini. Ling Cu Jing agak gugup, dia coba mim betot jepitan di depan dada, tapi jepitan ini teramat kukuh, maklumlah terbuat dari besi baja. Cepat ia keluarkan sengkak yaem, pedang disusupkan, kreeng, dengan mudah jepitan baja di depan dada dan pinggang terpotong putus, sigap sekali Ling Cu Jing terus berdiri. Didengarnya dari kamar sebelah berkumandang bentakan keras, pemberon tak berali besar, berani bertingkah di istana raja, kain gorden tersingkap, tampak kiseng jiang dengan pakaian ringkas menerobos masuk sambil menenteng Ye Uliong Kiam dan langsung menubruk ke arah Lim Cu Jing. Lim Cu Jing semakin gelisah, dari kejauhan tangan kiri menepuk menyongsong kedatangan kiseng jiang, cepat tangan kanan menggerakkan pedang pendek untuk mimutus jepitan yang mengacip kakinya, dengan mudah kedua jepitan ini pun dia putuskan. Kiseng jiang memang tidak malu sebagai komandan pasukan bayangkari, gerak-geriknya gesit dan tangkas, padahal dia sedang menubruk dengan sengit, tapi begitu melihat Lim Cu Jing menyongsong dengan pukulan tangan, deru angin kencang terasa mengiris mukanya, badan yang terapung itu, lekas miring ke samping, sementara pedang ia pindahkan ke tangan kiri, cepat sekali tangan kanan mie mukul ke depan. Dua angin pukulan bentrok mengakibatkan suara keras menimbulkan pusaran kencang, terasa oleh Lim Cu Jing, meski kiseng jiang mie lontarkan pukulan di kala badannya terapung, ternyata kekuatannya setanding dengan tenaga angin pukulannya, mau tidak mau dia merasa kagum dan mencelos hatinya. Pada saat itulah tampak cahaya benderang, kilok berlari keluar dari balik kamar sebelah sambil mie bawa lampu sorot jarak jauh, sasarannya tepat ke badan Lim Cu Jing. Kedua metu kiseng jiang tampak mendelik tajam menatap Lim Cu Jing, setelah menggera M sekali dia tanya, anak muda, siapa kau? Tak perlu kau tanya siapa aku, jengek Lim Cu Jing. Sembari bicara pelantangan kanan menekan ke dalam laci di mana laporan Tuhang Seng berada. Soalnya laporan ini menyangkut jiwa beberapa orang, jika kiseng jiang sampai melaporkannya ke istana, tentu buntutnya teramat panjang. Melihat orang mengulur tangan ke dalam laci, kiseng jiang mengira orang hendak mencuri laporan itu, keruan ia gusar, hardiknya, lepaskan. Sekali berkelebat dia menubruk tiba, tangan kanan terayun, sinar pedang pun menyapu tiba. Tapi Lim Cu Jing tidak mundur juga tidak berkelit, pedang pendek mi mancarkan cahaya gemilang, begitu kedua sinar pedang saling bentrok menimbulkan suara nyaring menusuk telinga, hanya sekejap saja kedua orang sudah saling bergebrak tiga kali. Tampak selarik sinar pedang dingin menggaris lewat di antara perut dan dada kiseng jiang. Selama hidupnya belum pernah kiseng jiang menghadapi ilmu pedang seaneh dan selihai ini, keruan darahnya tersirap, lekas dia menarik napas mendekuk dada serta menyurut mundur sekuatnya, tapi taurung baju di depan dadanya koyak tergores oleh tajam pedang pendek Lim Cu Jing itu. Dikala pedangnya berhasil paksa mundur kiseng jiang inilah, mendadak Lim Cu Jing mendengar sebuah suara halus lirih, lekas mundur Lim Heng, kalau tertunda pasti tak keburu lagi. Karena, suara bisikan teramat lirih dan halus, sukar bagi Lim Cu Jing ni embedakan suara siapa. Muka kiseng jiang tampak mi imbesi hijau, pedang melintang di depan dada, hardiknya bengis, kau ini Ling Kun Gi hanya murid Hoan Ji Uji Lei yang mahir menggunakan pedang dengan tangan kiri, maka segera ia dapat mengenalnya. Tidak salah, sahut Lim Cu Jing, mendadak pedangnya mendahului bergerak menjadi selarik sinar kilat menerobos jendela diikuti luncuran badannya. Berdiri alis kiseng jiang, hardiknya masih ingin lari ke manakah segera ia mengudak dengan suatu tubrukan. Tapi dikala hampir saja mencapai jendela, mendadak didengarnya sebuah suara mi mentak, awas rangkum jarum lembut tahu bertaburan ke arah dirinya. Maklumlah dikala cujing menyentuh alat rahasia sehingga menimbulkan dering alarm sampai dia menerjang keluar jendela terpaut hanya beberapa kejap saja. Begitu mendengar suara peringatan tadi, tahu segenggam jarum menyongsong mukanya dari sebelah atas, sebagai jago yang berpengalaman, lekas kiseng jiang kebutkan lengan baju disertai angin pukulan kencang, sementara dengan paksa dia mengeram tubuhnya terus mencelat balik delapan kaki jauhnya. Pada saat itu pula, dua orang penjaga di luar telah mimburu datang. Demikian pula para pimpinan utama dari ketiga barisan pasukan bayangkari karena mendengar dering peringatan beramai juga mimburu teimaki seng jiang mencaka gusar seperti kebakaran jenggot, bentaknya murka, kalian gentong nasi semua, hayo lekas kejar. Waktu ling cujing menerobos keluar dari jendela, dilihatnya di atas tembok di taman belakang sana berdiri seorang pelajar. Berjubah putih tengah memberi tanda lambayan tangan ke arahnya, berbareng ia pun mendengar suara lembut lirih, lekas kemari ling heng, mundurlah dari arah datangmu tadi. Semula ling cujing mengira ada seorang kenalan atau orang pihak sendiri yang mimbantunya, kini setelah jarak agak dekat baru dia lihat bahwa pemuda pelajar ini selamanya belum pernah dikenalnya, keruan ia melengaka, tanyanya, saudara ini, jangan banyak tanya, kata pemuda pelajar baju putih, lekas kau menyingkir dulu. Dan kau. Lekas pergi aku tidak apa habis berkata mendadak diami lambung tinggi, berbareng menghardik, awas tangan terayun, dia amburkan segenggam jarum ke arah jendela. Lim cujing tidak sempat berbicara lagi, segera ia melambungkan tubuh setinggi mungkin, kaki kembali minutul di atas tembok, seomteng burung ia melayang turun di tanah berumput, sekali lompat lagi dia menerobos masuk ke dalam hutan. Waktu dia berpaling, bayangan pemudi pelajar baju putih sudah tidak kelihatan lagi, tapi dilihatnya 7-8 bayangan orang sama muncul dari kamar kisengjian mi ngejar ke arah yang berlawanan dengan arah dirinya ini. Lim cujing maklum bahwa pemuda pelajar baju putih sengaja mi mancing musuh mengejar ke arah yang berlawanan, supaya dirinya dapat mi larikan diri dengan leluasa. Bila dia tidak apal akan seluk-beluk vilaraja ini, tak mungkin dia dapat menolong dirinya, memangnya siapakah dia? Benak berpikir sementara langkah Lim cujing tak pernah berhenti, dengan mengembangkan fin leongih bong sin hoat dia berlompatan dari pucuk pohon yang satu melayang ke pucuk pohon yang lain. Meski terjadi geger dan keributan besar di vilaraja itu, tapi seperti apa yang dikatakan pemuda baju putih, sepanjang jalan ini keadaan tetap tenang tidak terlihat adanya gerakan sama sekali. Dengan leluasa akhirnya Olin cujing mengundurkan diri dari vilaraja langsung kembali ke dalam kamarnya terus tidur. Dalam hati dia masih mimikirkan keselamatan pemuda pelajar baju putih, entah orang sudah selamat meninggalkan tempat itu tidak? Padahal dirinya tidak mengenalnya, entah dari mana dia tahu dirinya si Lim. Pengah layap hampir tertidur, tiba didengarnya derap kaki orang mendatangi dan berhenti di depan kamarnya. Terdengar pelayan berkata, Linya tinggal di dalam kamar ini, mungkin sudah tidur, biar hamba mengetuk pintu, lalu terdengar daun pintu diketuk pelahan dari luar. Dua-tiga kali pelayan pun berteriak dengan suara tertahan, Linya, Linya, engkau bangunlah sebentar. Dengan suara dibuat Lim Choo Jing bertanya, Siapa? Ada seorang teman datang mencarimu, katanya ada urusan penting, sahup pelayan. Maka didengarnya suara Go Jong Gi berkata, Lim Heng, inilah aku, Go Jong Gi. Lim Choo Jang mi buka pintu dengan metemasi kelihatan sepat, mi lihat Go Jong Gi, dia terbelalak, serunya, memangnya ada urusan apa? Agaknya Go Jong Gi gugup dan tidak sabar, lekas dia tarik orang masuk ke kamar, katanya. Ada huru hara di villa, Kitu suruh aku kemarin mi manggilmu sebentar. Lekas Lim Choo Jing pakai jubah luarnya, tanyanya, ada huru hara apa? Kitu sedang menunggu, biar nanti ku ceritakan di tengah jalan, ujar Go Jong Gi. Lim Choo Jang mi ingiakan, bergegas mereka keluar, sementara pelayan sudah menyiapkan kuda Lim Choo Jing. Go Jong Gi juga datang naik kuda, langsung mereka kembali ke istana. Di tengah jalan secara ringkas Go Jong Gi ceritakan kejadian yang diketahuinya. Yang dikhawatirkan Lim Choo Jing adalah keselamatan pemuda baju putih, maka dia pura kaget dan bertanya, ada kejadian begini? Entah tertangkap tidak penyatron itu? Entahlah, Jong Tai mendesakku kemari menjemput Lim Heng, agaknya pembuat onar itu belum tertangkap, seluruh kekuatan dipencar untuk mencari jejaknya. Tergerak hati Lim Choo Jing, pikirnya, dari nada bicaranya, agaknya kisenjiang menaruh curiga terhadap diriku. Hektometer, soalnya aku kurang lelua satu runtangan membunuhnya di istana, karena kejadian ini akan menimbulkan banyak kesukaran lain, bila samaranku betul kunangan, hanya pengawalnya yang berkepandaian cakar ayam itu memangnya mampu mengurung dan menangkapku. Cepat sekali mereka sudah tiba di istana, suasana terasa tegang, penjaga berbaris dengan senjata terhunus, anak panah terpasang di busur, semua siap-siaga mirip menghadapi serbuan musuh. Gou Jong Gi bawa Lim Choo Jing langsung ke asrama pasukan Bayangkari di belakang istana. Lampu tampak terang-benderang di kamar Kisenjiang, tapi suasana hening, tampak Kisenjiang dengan muka bersungut, duduk di kursinya. Lim Choo Jing masuk diiringi Gou Jong Gi. Lim Choo Jing menjura, katanya, Jong Taimi manggil hamba, pasti ada pesan apa. Duduklah, ucap Kisenjiang mengulap tangan. Ada pembunuh yang membuat onar di sini, kau sudah tahu. Di jalan hamba mendengar cerita Gou Ling Pan, sahut Choo Jing. Kisenjiang tertawa dingin, dia tuding kursi kebesarannya, katanya, coba kau periksa. Choo Jing maju dan pura kaget, katanya, kursi Jong Taimi rusak orang. Kursiku ini dibuat seorang ahli dari Kota Raja, di dalamnya terpasang alat rahasia, kecuali aku siapapun yang duduk di situ pasti akan terbelenggu oleh jepretan besi, taknya naling kungi keparat itu ternyata bernasib mujur, meski sudah terbelenggu tapi kedua tangannya masih bebas. Kalau orang lain, karena jepitan besi itu terbuat dari baja, betapapun tak mungkin bisa meloloskan diri, tapi keparat itu memiliki pedang pusaka, dengan mudah dia berhasil memotong putus jepitan besi titik. Lalu dia menyambung, coba kau tarik laci itu. Choo Jing segera menarik laci, sekilas dia berpaling ke arah Kisenjiang, maksudnya minta petunjuk apa yang harus dia lakukan lagi. Coba kau periksa, apakah kertas laporan Tuhang Seng itu ada kelainan? Hamba tidak mi lihat adanya tanda tidak benar. Memangnya ada orang yang menukarnya? Coba kau balik satu lembar pertama. Segera Lim Choo Jing ulurkan tangan tapi setumpukan kertas laporan yang kelihatan utuh itu begitu tersentuh jari lantas remuk menjadi bubuk, keruan dia berjingkat kaget, teriaknya, Hi, apa yang terjadi? Kisenjiang terkekeh, katanya, inilah Tuhang Kang, salah satu daripada ketujuh ilmu Siaulim Pei, kekuatannya dapat melebur emas dan mirmuk batu. Jadi Ling Kun Gi adalah murid Siaulim Pei seru Lim Choo Jing. Dia murid Hoan Jiao Jilai. Hoan Jiao Jilai pernah berdiam dua puluh tahun di Siaulim Si, konon selama seratusan tahun ini tiada. Seorang pun murid Siaulim Si yang mampu sekaligus mempelajari beberapa ilmu sakti, tapi Hoan Jiao Jilai sendiri sekaligus dapat mencakup sepuluh maca M lebih, malah seluruhnya amat mahir. Lim Choo Jing angkat kepala, katanya laporan Tuhang Seng ini sudah hancur, apakah perlu suruh dia bikin lagi? Kisenjiang mengangguk, katanya, betul, maka itulah ku suruh kau kemari, kalau laporan Tuhang Seng dihancurkan, maka keselamatan jiwa Tuhang Seng sendiri pasti terancam, keadaannya jelas amat berbahaya, tapi kemungkinan Ling Kun Gi dan kawannya belum tahu jejaknya, maka tugas utama yang terpenting sekarang selekasnya harus kau suruh dia bikin pula laporan itu, lalu suruh seluruh anggota KLO MPOK pertama menyamar dan berpencar di Liong Kip untuk melindunginya secara diam, kita gunakan dia sebagai umpan. Belum habis bicara didengarnya langkah orang mendatangi, terdengar Pui Hoki berseru di luar, hamba Pui Hoki dan Psi He datang melapor. Masuk sahut Kisenjiang. Pui Hoki dan Psi He beriring masuk, melihat kehadiran Ling Choo Jing, mereka menyapa dengan anggukan kepala. Sebelum kedua orang itu berbicara, Kisenjiang mendahului tanya, bagaimana hasil pemeriksaan kalian? Pui Hoki menjura, katanya, hamba sudah periksa seluruh pelosok, tapi tiada tampak jejak penyetron itu. Kisenjiang melirik ke arah Psi He, tanyanya, pemuda baju putih itu mem bantu Ling Kun Gi dan lari ke arah barat, apakah kalian berhasil mengejarnya? Sikap Psi He tampak kikuk, katanya, hamba sudah periksa seluruh istana bilangan barat, dari depan sampai belakang, tapi jejak musuh tidak kelihatan. Sebelum orang bicara habis, Kisenjiang sudah berjingkrak gusar, memangnya mereka tumbuh sayap dan bisa terbang menghilang. Tiba terdengar seorang berseru di depan pintu, hamba Hoki Liong datang melapor. Masuk, bentak Kisenjiang. Baru saja Hoki Liong milangkah masuk, Kisenjiang sudah tanya, kau pun tidak berhasil menemukan jejak pembenuh itu, betul tidak? Hoki Liong menunduk sambil menghiakan. Belang, Kisenjiang mengebrak meja dengan gusar, teriaknya, kalian gentong nasi semua, pemberontak mengacau ke asrama kita, mereka hanya dua orang, sedang kalian berpuluh orang tak berperhasil menangkapnya. Tiga pimpinan utama dari ketiga barisan pasukan Bayangkari sama menunduk tanpa berani bersuara. Sesaat kemudian, Pui Hoki pula yang berkata, lapor Jongtai, menurut pandangan hamba, lingkungi dari orang berbaju putih itu teramat apal akan seluk-beluk istana ini, mereka buron ke jurusan Chiang Chioka, daerah belukar yang sepi dan jarang diinjak manusia, penjagaan kita pun terlemah di sebelah sana, asal lolos kebalik gunung sana, maka sukarlah ditemukan. Ki Sengjiang mengiakan, lalu katanya dengan tetap muring, P.C.H., tugaskan sekelompok kabarisanmu ke Chiang Chioka, penjagaan di daerah belukar itu harus diperketat. Beritahukan pula kepada komandan Regu yang bertugas di sana, Liu Keantai, suruh dia mim perkuat penjagaan, jangan lalai. P.C.H. mengiakan sambil mim bungkuk. Sesaat Ki Sengjiang berpikir, katanya kemudian, ku kira orang berbaju putih itu adalah P.C.H. Pangcu Boktan, cuma bagaimana mungkin mereka begitu apal akan seluk-beluk istana kita ini? Pui Ho Ki kaget dan heran, tanyanya, Jong Tai mengira si baju putih itu perempuan. Kata Ki Sengjiang sambil mengelus jenggot, waktu Ling Kun Gi menerobos keluar, baru saja aku hendak mengejar, ku dengar dia mim bentak awas, meski sengaja dia tekan suaranya, tapi mana dapat kebuari aku? Jelas itu suara orang perempuan, dan lagi B.W.E. Hang C.H.M. yang ia samlitkan itu kebanyakan dipakai oleh kaum. Perempuan, perawakan orang itu pun remping semampai, kemungkinan dia malah pekoap Pang Pang Cu. Dia emlim cu jeng merasa heran, mengingat kejadian semala em, nyata pengalaman Ki Sengjiang memang luas, apa yang dikatakan tidak salah, pelajar baju putih itu berperawakan ramping, suaranya juga nyaring merdu, tidak mirip suara laki. Tapi jelas dia tahu bahwa pemuda pelajar baju putih bukan boktan, malah belum pernah dikenalnya. Lalu siapa dia? Peduli siapa mereka, kota Jiat Ho ini jangan disamakan dengan Hek Liyong H.W.E. Demikian Ki Sengjiang mengebrak meja pula, pemberontak takkan ku biarkan bertingkah di depan hidungku, dalam tiga hari ku minta kalian harus min bekuk lingkungi dan orang berbaju putih itu, paling tidak kalian harus melapor jejak mereka kepadaku. Ketiga pimpinan utama pasukan Bayangkari mengiakan bersama Ki Sengjiang menoleh, katanya, Lim Heng boleh pulang, dua hal ku serahkan padamu. Pertama, lindungilah keselamatan Tuhang Seng secara diam, suruh dia membuat laporan itu pula secepatnya. Kedua, periksalah seluruh losmen dan hotel di kota ini, adakah orang yang patut dicurigai. hamba terima tugas, sahut Lim Chujing terus mengundurkan diri. Ki Sengjiang berkata pula, Gok Jongji, lekas kau bawa anak buahmu ke kota, suruh mereka berdandan menurut keinginan masing, sebelum malah M.T.B. sudah harus berpencarmi masuk kilas menliongkip. Beritahu mereka supaya hati jangan menimbulkan perhatian orang lain atas penyamaran mereka dan lagi mereka dilarang berjudi dan berkumpul lebih dari tiga orang, dilarang minum, siapa melanggar perintah akan ku penggal kepalanya. Gok Jonggi mi luruskan badan dan mengiakan, segera dia hendak keluar. Tunggu sebentar. Ki Sengjiang menanyainya, setelah kau sampaikan perintahku ini harus lekas kembali, masih ada perintah lain untukmu. Kembali Gok Jonggi mi ngiakan terus mengundurkan diri. Ki Sengjiang menyapu pandang ketiga pimpinan utama barisan, katanya, kalian boleh pergi istirahat, setelah terang tanah perintahkan seluruh anak buahmu keluar untuk mencari info. Oh iya, harus ingat, Lim Chujing sudah kuperintahkan mengawasi setiap penginapan, maka tugas kalian perhatikan saja rumah hap penduduk. Jong Taiho Ji liong ragu untuk bicara. Jangan banyak bicara, Ki Sengjiang menukas sambil mengulap tangan, kerjakan menurut perintah, tapi ingat, jangan mi mukul rumput mengejutkan ular. Meski hati merasa heran dan tidak tahu kemana junturungan perintah Jong Tai, tapi tiga pimpinan utama ini tak berani banyak bicara lagi, serempak mereka mengiakan dan mengundurkan diri. Tak lama kemudian Go Jonggi sudah kembali setelah Mei menyampaikan perintah. Ki Sengjiang lantas bertanya, waktu kau tiba di Tengshan Ken tadi apakah Jilingpan tidur di kamarnya? Go Jonggi melengahkah, cepat dia membenarkan. Pelayan hotel yang mengantarmu ke kamarnya tanya Ki Sengjiang pula. Betul, Sahut Go Jonggi. Kau yang mengetuk pintu atau pelayan yang mengetuk pelayan yang mengetuk? Jilingpan tidur nyenyak? Agaknya, tapi pelayan mengetuk dua kali Jilingpan lantas mim buka pintu. Kau ikut masuk ke kamarnya? Jilingpan memang suruh hamba masuk, apa saja yang dia katakan padamu? Setelah Jilingpan suruh pelayan pergi, dia lantas tanya hamba ada urusan apa. Hamba bilang disuruh Jongtai mengundangnya pulang, lalu dia ceritakan kejadian tadi dengan jelas. Ki Sengjiang hanya mengangguk mendengar ceritanya, apakah hamba berbuat salah tanya Go Jonggi was. Ki Sengjiang tersenyum, Katanya, tidak, aku hanya ingin tahu apakah Jilingpan cukup cerdik dalam menunaikan tugasnya. Dia kutugaskan ke Teng Sangkan secara rahasia, asal usul kita sekalian tidak boleh bocor. Sudah tak ada urusan lain, kau boleh pergi. Tapi jangan kau bocorkan pertanyaan yang barusan kuajukan padamu, tahu tidak? Go Jonggi mengiakan dan mengundurkan diri. Ki Sengjiang mondar-mandir dalam kamarnya sambil menggendong tangan, mulutnya mengguma em, kalau begitu, jadi aku yang terlalu banyak curiga padanya. Dalam pada itu setelah meninggalkan istana, Lim Cu Jing terus larikan kudanya, waktu itu baru menjelang kentongan ki empat jalan raya masih sepi lenggang tiada orang, kudanya berlari kencang lagi, dalam sekejap saja dia sudah kembali ke Teng Sangkan. Kacung yang biasa mengurus kuda belum lagi bangun, seorang pelayan melihat dia kembali segera lari menyambut serta menerima kudanya. Lim Cu Jing langsung kembali ke kamarnya, baru saja melangkah masuk pintu, mendadak terasa olehnya ada seseorang berada di kamarnya, keruan dia melengak, tapi tenang saja dia menutup daun pintu lalu dengan suara kering mi mentak, Siapa? Dari pojok dinding yang gelap sana berkelebat keluar bayangan seorang, sahutnya lirih, inilah aku Teng Kiao. Kini Lim Cu Jing dapat melihat jelas orang yang sembunyi di kamarnya ini, memang Teng Kiao yang menyamar jadi kakek, dia bertanya heran, ada keperluan apa Teng Heng Sa MPAI kemari? Baru sekarang Ling Heng kembali, dari mana kau tanya Teng Kiao? Cai He baru kembali dari istana setelah terang tanah seluruh pasukan Bayangkari akan menggeledah kota dengan pakaian preman, Teng Heng jangan lama tinggal di dalam kota. Lohu Jin sudah pindah ke Pek Hunan di luar kota, cuma beliau khawatir akan keselamatanmu, maka suruh aku kemarin memberi kabar padamu. Ki Seng Ji yang adalah komandan tertinggi pasukan Bayangkari, kalau turun tangan di istana, perkaranya bisa menjadi besar dan pasti menimbulkan akibat yang luar biasa, maka Ling Heng dipesan supaya tidak turun tangan di istana. Lim Chu Jing alias Ling Kun Gi tertawa, katanya, Ibu terlalu khawatir bagiku, maksud beliau cukup ku pahami. Kalau tidak malah M tadi sudah ku bunuh keparat Shiki itu. Aku disuruh Mim beritahu kepada Ling Heng bahwa keluarga Ki Seng Ji yang tidak di sini, tapi dia punya seorang gundik yang tinggal di taman keluarga Kau di barat kota, dalam sepuluh hari sedikitnya ada lima hari dia ngedon di rumah gundiknya itu. Dari mana Ting Heng tahu hal ini? Tanya Chu Jing heran. Ting Kiau tertawa, ucapnya, ku dengar Pang Cupek Hoa Pang telah menyelundupkan seorang darah kembangnya yang bernama Ing Jun, sekarang dia bekerja di sana. Nama Ing Jun tidak asing lagi bagi Lim Chu Jing, waktu di Kut Seng San Cheng dulu yang melayani dirinya juga Ing Jun adanya. Akhirnya dia mi NG helanapas, ujarnya, Pek Hoa Pang cukup lihai dalam menanaan matanya ke pihak musuh. Hari hampir terang tanah, aku harus lekas menyingkir dari sini. Oh, Ting Heng, ada suatu hal, sekembali nanti tolong kau tanyakan kepada Nona Bok Tan, dulu gubernur Soatang yang bernama Koi Tai punya seorang sekretaris yang bergetarim si Boan Koan Cikun Jin, konon kini menyembunyikan diri di Jiat Ho sini, entah dia tahu tidak hal ini. Sudah beberapa hari ini ku cari tahu, hasilnya nihil. Baiklah soal ini akanku sampaikan, bila ada kabarnya segera kulaporkan kemari, habis berkata Ting Kiau tarik pintu terus menyelinap keluar. Setelah Ting Kiau pergi, Lim Chujing bersemadi sebentar, hari pun terang tanah. Setelah makan pagi Lim Chujing keluar dari Teng San Ken langsung menuju Los Men Leong Kip. Di depan pintu dia melihat anggota barisan ke satu yang menyamar sebagai pedagang, seorang mengenakan topi berbentuk runcing tinggi, mengenakan baju pendek dari kain kasar, tangan Mei megang pecut, mirip kusir kereta dengan lahapnya tengah makan pagi. Agaknya kamar Los Men penuh dihuni tamu, karena belum ada kamar kosong, terpaksa mereka menunggu di luar. Lim Chujing anggap tak kenal mereka, langsung dia berlenggang ke dalam menuju ke pintu kamar Tuhang Seng, sekilas dilihatnya Go Jong Gi juga menyamar dan teinggal di kamar sebelah Tuhang Seng, pintu kamarnya terbuka lebar. Pelan Lim Chujing lewat di depan kamarnya, Go Jong Gi tersipu maju menyambut. Lim Chujing celingukan, dilihatnya tiada orang, segera dia merendahkan suara bertanya, semuanya sudah menginap di sini? Di sini hanya ada lima kamar kelas satu, seluruhnya sudah dihuni orang, sisanya yang lain hanya kamar biasa, sahut Go Jong Gi. Lim Chujing mengangguk, katanya, baiklah, kau tidak usah cari hubungan dengan Tuhang. Go Jong Gi mengiakan terus mengundurkan diri tanpa bersuara lagi. Lim Chujing langsung mendekati pintu dan mengetuk pelahan dua kali, teriaknya, Tuhang, sudah bangun. Mendengar suara Lim Chujing, lekas Tuhang Seng menyahut, Lim Heng, sejak tadi aku sudah bangun silahkan masuk cepat. Diami buka pintu menyilakan orang masuk, lalu menutup pintu pula, katanya, silahkan duduk Lim Heng. Lim Chujing duduk di kursi dekat jendela, lalu tuturnya, semalam ada onar di istana. Terbelalak kaget Tuhang Seng, tanyanya, ada onar di istana, ada orang menyelundup ke sana? Ya, jawab Lim Chujing, dengan Tun Yang Kang menghancurkan laporan Tuhang, dengan pedang pusaka yang tajam luar biasa. Diami motong besi belenggu di kursi Jong Tai pula, setelah bergebrak tiga jurus pedang dan sekali pukulan dengan Jong Tai, dia melarikan diri. Berhasil meloloskan diri seru Tuhang Seng kaget, tujuannya ke sana untuk menghancurkan laporanku itu, bahwa dia mampu lolos dari tangan Jong Tai, maka ilmu silatnya pasti amat tinggi, entah siapa dia. Lim Chujing menengadah, katanya, Ling Kun Gi. Ling Kun Gi, tanpa terasa Tuhang Seng bergidik ngeri, mukanya mengejang, mulut pun mengguma em, masa dia, betulkah dia sudah datang kemari? Agaknya Tuhang amat takut padanya tanya Chujing. Bila dia sudah tiba di Jiat Ho, pasti takkan Mi beri ampun padaku kalau laporanku telah dihancurkan, memangnya dia mandah Mi biarkan mulutku bercerita lagi? Lim Chujing tertawa dingin, Tuhang kan seorang kawakan kangow yang kenyang mengecat pahit getirnya kehidupan. Kepandaian silatmu cukup tinggi, kenapa menyinggung Ling Kun Gi lantas ketakutan begini rupa? Tuhang keng menyengir, katanya, ada yang tidak Ling Heng ketahui, bocah siling itu adalah murid Ho An Ji Uji Lei. Han Hwe Chu juga bukan tandingannya, dengan sedikit kepandaianku ini mana aku mampu menandangi dia. Dalam hati Lim Chujing Mi batin, mungkin tiga jurus saja jiwamu akan melayang dengan bertopang dagu. Lalu dia berkata, Tuhang mengagulkan dia begitu lihai, aku jadi ingin menjajalnya. Dengan tertawa-tawar dia lantas menambahkan, tapi Tuhang tak usah khawatir, Jong Tai sudah pikirkan kesulitanmu ini, maka aku diperintahkan Mi lindungimu pagi hari ini kau ampun telah kukerahkan kemari, dengan menyamar mereka juga menginap di lasmen ini, asal dia berani datang, entah mati atau hidup pastiku bekuk dia. Sedikit lega hati Tuhang Seng, katanya sambil menghela nafas, entah ada petunjuk apa pula dari Jong Tai untukku? Lim Chujing tertawa, katanya, Ya, ada perintah dari Jong Tai supaya kau mengulangi laporanmu. Ya, ya, pasti segera ku selesaikan, sahut Tuhang Seng, lalu tanya, apakah Jong Tai Mi batasi berapa lama harus ku selesaikan laporanku? Batas waktu sih tidak ada, ku pikir lebih baik Tuhang kerjakan secepatnya. Lim Heng benar, pasti segera ku kerjakan. Baiklah, lekas Tuhang tulis, ucap Cujing berdiri, aku tidak mengganggumu lagi, kau boleh bekerja dengan tenang, sekeliling kamarmu ini sudah dijaga ketat. Apabila di siang hari bolong, pasti dia takkan berani bertindak, nanti malam aku datang pula. Selamat jalan Lim Heng, aku tidak mengantar, seru Tuhang Seng. Sekeluar dari Los Menliong Kip, dia M. Cujing berpikir, jejak Kiseng Ji yang sudah diketahui, entah di mana pula MSI Boan Kuan Cikun Jin itu menyembunyikan diri. Sebelum menemukan jejak Cukun Jin, tak mungkin dia turun tangan mim bunuh Kiseng Ji yang. Sebab begitu Kiseng Ji yang mampus, seluruh kota Jiat Ho ini pasti gempar dan begitu mendengar berita kematian Kiseng Ji yang, Cikun Jin akan segera angkat langkah seribu, maka tugasnya akan lebih sulit lagi. Menurut laporan Ting Kiao, Kiseng Ji yang punya seorang gundik yang tinggal di Taman Bunga Keluarga Kau di sebelah barat kota, untuk ini dia merasa perlu untuk menyelidik ke sana. Kini dia mimper oleh tugas menyelidiki penduduk, kebetulan bisa digunakan sebagai alasan untuk keluyuran kian kemari. Dia berlenggang di jalan raya seperti orang tamasha, setiap jalan pasti dia perhatikan dengan seksama, entah itu warung makan, kedai minum, sarang judi, atau tempat mesum. Tapi hakikatnya dia tidak kenal tampang Cikun Jin, kota Jiat Ho sebesar ini, laksana mencari jarum dalam lautan belaka. Akhirnya dia tiba di kota sebelah barat, haripun sudah lewat lohor. Kota barat letaknya lebih menjurus ke utara, rumah penduduk cukup padat. Berdiri pada persilangan jalan, Lim Chujing jadi bingung sendiri. Soalnya Ting Kiau hanya memberitahu bahwa Gundi Kiseng Jiang ada di taman keluarga kau di kota barat, padahal di mana letak taman keluarga kau dia sendiri tidak tahu. Orang yang lalu-lalang di jalan raya sini pun tidak banyak, apalagi kurang leluasa untuk mencari tahu pada penduduk setempat. Bahwa sekarang dia belum punya rencana turun tangan pada Kiseng Jiang, bila yang dia tanyai kebetulan ada hubungan keluarga dengan keluarga kau, bukankah urusan bisa runyam malah. Sebagai komandan tertinggi pasukan Bayangkari, Kiseng Jiang cukup disedani penduduk kota Jiat Ho, tempat kediamen pribadinya di rumah Gundiqnya itu tidak diumumkan secara terbuka, tapi hal ini sudah menjadi rahasia umum, bila keluarga kau itu ada hubungan. Dengan Gundiqnya, bukan mustahil kaki tangan kepercayaannya juga melindungi keluarga itu. Akhirnya Lin Cujing ambil keputusan akan maju lebih lanjut untuk menyelidiki daerah ini. Tak tersangka baru beberapa langkah dia beranjak, dilihatnya di pinggir jalan di ujung gang sana terdapat sebuah batu pertanda perbatasan dari satu jalan dengan jalan yang lain, di atas batu tertulis batas milik keluarga kau. Kiranya gang yang lebarnya cukup untuk jalan dua buah kereta berjajar ini bukan jalan umum, tapi milik pribadi keluarga kau. Maklum gang yang beralas batu gunung putih lici ini minjurus ke pintu gerbang sebuah bangunan gedung yang besar. Gang ini panjangnya ada seratusan meter, daun pintu gerbang yang bercat merah tertutup rapat, sepasang gelang baja warna hitam bergantung di daun pintu. Tak perlu disangsikan lagi disinilah letak gedung keluarga kau. Agaknya orang shikau pemilik gedung dan tamen ini punya pangkat dan harta yang berlimpah. Sebagai tokoh yang disedani maka kiseng jiang mendapat pinjam tempat yang biasanya untuk istirahat para pembesar yang lagi cuti di jiatho sini. Jalan yang cukup lebar ini dipagari pohon yang tinggi, suasana di sini sunyi, tanpa terasa lim cujing menyusuri lorong panjang ini dan akhirnya mimbelok ke kanan menyusuri sebuah sungai kecil, menyeberang jembatan batu dan maju lebih lanjut, disana keadaan agak belukar, tapi di kejauhan sana tampak tembok kakota. Lim cujing maju lagi beberapa jauh, kini dia berada di sebelah belakang taman atau gedung megah keluarga kau. Akhirnya lim cujing naik sebuah bukitan yang cukup tinggi, dari sini dia dapat melihat jelas keadaan sekelilingnya, ternyata tanah milik keluarga kau bagian belakangnya dipagari tembok teinggi, di luar temboka mengalir sebuah sungai kecil, cuaca memang sudah remang, tapi masih tampak adanya pepohonan, tanaman bunga, gardu dan tempat duduk di tengah taman serta bangunan berloteng. Setelah menyaksikan sendiri letak tempat yang dicari, maka legalah hati Lim cujing, dia merasa tidak perlu lama tinggal di sini, menyusuri jalan datangnya tadi ia kembali menuju ke arah timur. Waktu itu hari sudah petang, penduduk mulai menyulut pelita, tiba di jalan raya timur, suasana malaem ini mulai ramai pula, tengah dia mengayun langkah tiba ia mendengar seorang menghardi klir ih, awas lenyap suara peringatan itu, didengarnya pula samberan angin kencang yang mengarah belakang kepalanya. Terkejut Lim cujing, di tengah jalan raya seramai ini kiranya ada juga orang berani menyerang dirinya. Sudah tentu cujing tidak gentar menghadapi seragapan siapapun, tanpa menoleh tangan kirinya seperti meraih ke belakang, dengan mudah dia sambut serangan senjata rahasia itu. Begitu senjata rahasia itu terpegang, seketika ia merasakan bobot senjata rahasia ini amat ringan, tidak mirip senjata rahasia umumnya, kiranya itu hanya segulung kertas. Apalagi suara peringatan awas tadi cukup merdu seperti sudah dikenal olehnya. Pemuda pelajar baju putih yang muncul mendadak malaem itu, waktu menimpukan segenggam BWLACM ke arah Kisengji yang juga menghardik dengan kata yang sama, jelas nada keduanya mirip. Kisengji yang yang cukup kawakam pun dapat membedakan suara itu keluar dari mulut seorang gadis. Reaksi Lim cujing cukup cekatan dan cepat, sigap sekali dia sudah berputar balik. Tapi suasana pasar malaem saat itu masih ramai, orang berjubal di jalan raya, sudah tentu jejak pelajar baju putih tak dilihatnya. Mungkin malaem ini dia tidak berpakaian putih, pendek kata cujing tak berhasil menemukan orang yang diharapkan. Gulungan kertas tergenggam di telapak tangan, dia tahu melalui secari kertas ini orang ingin menyampaikan sesuatu habar padanya, semalaem dia sudah muncul. Mim bantu dirinya. Mim loloskan diri dari sini dapat disimpulkan bahwa dia kawan dan bukan lawan. Sungguh semalam ia tak menduga bahwa kisengji yang tidur di kamar bukunya, bila tiada bantuan pelajar baju putih, untuk menerjang keluar dari kepungan musuh jelas tidak mudah. Memangnya siapakah nona ini, kenapa begini misterius? Malam ini dia menyambitkan gulungan kertas ini, memangnya ada berita penting apa yang hendak disampaikannya padanya. Kini dia harus mencari tempat untuk mim buka dan mim baca gulungan kertas ini. Segera dia ayun langkah ke depan serta perhatikan kiri kanan jalan raya, kebetulan tak jauh dilihatnya ada sebuah warung arak, langsung dia masuk ke sana dan duduk di meja paling pojok serta mim mesan makanan. Sekilas lim cujing celingukan, dilihatnya tiada orang mim perhatikan dirinya, pelan dia buka gulungan kertas serta mim baca tulisan di kertas itu. Seketika berubah air mukanya, surat itu berbunyi. Temanmu menginap di rumah penduduk di pintu selatan jejaknya sudah kunangan, kalau tidak lekas ditolong mungkin terlambat di bagian bawahnya ada sebaris huruf kecil berbunyi, Kian Tejin alias Cikunjin ialah cukong yang memiliki Teng San Can, Bersama ini ku sampaikan keterangan rahasia ini. Kejut dan girang bukan main hati lim cujing di samping kuatir pula akan keselamatan temannya, tapi siapakah teman yang dimaksud dalam tulisan ini? Apalagi jejaknya sudah kunangan, padahal hari sudah gelap, dirinya tidak tahu di rumah penduduk mana temannya menginap. Bagaimana pula mencarinya? Ia pun girang karena Cikunjin yang dicarinya ubekan selama beberapa hari ini akhirnya diperoleh beritanya dengan mudah. Karena senang hampir saja dia lupa pada pesanan makanannya, untung pelayan datang menyuguhkan arak, ia hanya minum dua teguk, tak sempat dia makan hidangan yang dipesan terus berbangkit, setelah meninggalkan beberapa keping uang perak, tanpa pamit dia berlari keluar. Setiba di tempat sepi dan tiada orang, cepat dia mengusap mukanya, obat rias di mukanya seketika rontok, lalu ia berlari ke pintu selatan. Dia tidak tahu di mana letak Kiti Pong. Maka dia tanya penjual mie di tepi jalan, lalu mie nuju ke sana. Kiti Pong adalah sebuah gang, rumah yang mie magari gang sempit ini kebanyakan gubuk kreot, setiba di ujung gang dilihatnya di tempat gelap sana berdiri satu orang. Orang ini berpakaian biru, bertopi lebar yang ditekan rendah, melihat ada orang datang, orang itu melangkah ke depan pelan. Sebelum orang buka suara, Lim Cu Jing sudah mendahului tanya dengan suara rendah, kau dari barisan keberapa? Orang itu tampak melenggoin ge dan menatap tajam Lim Cu Jing, tanyanya kemudian, apakah tamu, siapa saudara? Kau tidak mengenal LKU, tapi pasti kenal ini ucap Cu Jing sambil mie buka tangannya, di telapak tangannya menggeletak sebentuk medali perak, mie lihat medali perak itu, orang itu tertegun dan bersuara lirih, nol, kau jiling pantitik. Tersipu diam menjura. Cu Jing pegang lengan orang, katanya, di sini jangan disamakan di dalam, M, saudara tidak usah banyak adat, mari kita bicara sambil berjalan supaya tidak menimbulkan curiga orang. Dengan gugup orang itu perkenalkan diri, hamba Tio Sijud, anggota kelompok ketiga dari barisan ke satu, barusan berlaku kurang adat harap. Cu Jing tertawa, oh, kiranya Tio Heng kita sama belum kenal, kesalahanmu bukan soal, aku Lim Cu Jing, baru kemarin malah M memangku jabatan ini, kali ini Jong Tai menyerahkan penyelidikan rumah penduduk padaku, barusan ku terima perintah rahasia Jong Tai, adakah sesuatu yang mencurigakan dalam pengawasan Tio Heng di tempat ini? Menurut laporan, rumah kelima di depan sana kemarin malah M datang seorang tua dan seorang muda mengiringi dua nona, logat mereka dari daerah selatan, gerak-gerik mereka mencurigakan. Cu Jing pikir tua muda dan dua nona, jelas itulah Cu Bun Hoa bersama Tong Xiao Heng, Tong Bun Heng dan Cu Yahim. Sambil mengangguk dia bertanya, mereka mengadakan gerakan apa? Tiada gerakan apa sahut Tio Sijud, sejak kemarin Mirka tidak pernah muncul. Lim Cu Jing pura mengerut kening, katanya, Ling Pan hanya suruh kau seorang saja? Ada seorang lagi berjaga di ujung sana, dia bernama Ki Yang It Kui. Lim Cu Jing mendengus, katanya, mereka ada empat orang. Ling Pan kalian hanya menugaskan dua orang di sini, bukankah terlalu ceroboh? Ya, ya, Tio Sijud unjuk senyum getir, hamba hanya diperintahkan mengamati gerak-gerik mereka secara diam. Ling Pan sudah miim beri laporan kepada Toa Ling Pan, katanya pada kentongan kedua nanti akan miim bekuk Mirka. Kalau ki empat orang ini bukan kaum pemberontak bagaimana tanya Ling Cu Jing. Toa Ling Pan pernah berpesan, lebih baik salah menangkap seratus orang, daripada seorang pemberontak lolos. Memang betul ucapannya, ujar Ling Cu Jing, coba kau tunjukkan tempatnya padaku. Tio Sijud kaget katanya Ji Ling Pan, kau, dia mengawasi Ling Cu Jing, lalu berkata pula, barusan Toa Ling Pan ada pesan, karena tenaga belum terkumpul, kami dilarang bergerak supaya tidak menggagalkan rencana. Aku tahu, Jong Tai langsung miim beri perintah padaku untuk menyelidiki keadaan di sini, kau harus tunjuk tempatnya supaya aku bisa ikut mengawasi, kalau sampai mereka melarikan diri, kau berani tanggung jawab? Tio Sijud tak mau menanggung risikonya, lekas dia munduk, ya, ya, biarlah hamba tunjukkan tempatnya, lalu dia mendahului mii masuki gang sempit itu. Tujuh delapan langkah kemudian mendadak Tio Sijud berhenti, katanya dengan lirih, rumah di depan itulah. Cu Jing melihat rumah yang ditunjuk adalah sebuah gubuk boberok, di depan pintu ada sebuah gerobak dorong yang sudah rusak, sekali pandang orang lantas tahu bahwa penghuni rumah ini adalah penjajah kelilingan. Tiada sinar pelita dalam rumah ha, keadaan gelap gulita dan tak terdengar suara apapun, mungkin penghuninya sudah tidur nyenyak. Itu kan rumah perdagang kelilingan, ucap Lim Cu Jing. Ya, memang rumah itulah, sahut Tio Sijud. Mendadak Lim Cu Jing Mei nutuk belakang kepala Tio Sijud, berbareng tangan kanan mencengkeram lengan orang, sekali kempit dia bawa orang melejit maju ke depan pintu, terus mengetuk pintu. Tapi dari dalam rumah tiada reaksi apa. Cu Jing jadi gelisah, kembali dia mengetuk dua kali. Tetap tiada terdengar suara orang di dalam rumah. Cu Jing kerahkan tenaga pada jari terus menonjok daun pintu, sekali tutul daun pintu lantas tembus dan berlubang, dia dekatkan mulutnya ke lubang serta bersuara dengan luekangnya ke dalam rumah, adakah orang di dalam? Orang di luar rumah takkan mendengar suaranya, tapi yang berada di dalam dapat mendengar dengan terang. Betul juga, terdengar seorang tua bersuara serak bertanya, siapa di luar? Pengah malah M buta ada keperluan apa? Dia M Lim Cu Jing geli mendengar suara ini, itulah suara Chiam Leong Cu Bun Ho A, betapapun dia masih mengenalnya dengan baik. Waktu amat mendesak, lekas Cu Cheng Cu buka pintu, desis Cu Jing. Sayuk terdengar suara gemerisik lambai on pakaian orang, jelas ada beberapa orang nih buru keluar dari belakang rumah, semuanya berjaga dan senunyi di belakang pintu. Sudah tentu semua ini takkan dapat mengelabdobai pendengaran Leng Cu Jing yang tajam menyusul sinar api menyala, langkah berat dan pelahan terdengar beranjak keluar, tak lama kemudian daun pintu pun pelan terbentang. Seorang laki bungkuk berdiri di tengah pintu, katanya, saudara ada urusan apa? Sekali pandang Leng Cu Jing lantas kenal kakek yang pura bungkuk ini memang Chiam Leong Cu Bun Ho A adanya, sebelum orang melanjutkan pertanyaan, segera ia menyelingap masuk dengan mengempit Tio Si Jut sambil berkata lirih, Cu Cheng Cu lekas tutup pintu. Pada pintu yang menembus ke belakang berdiri seorang gadis remaja, dia bukan lain adalah Cu Yahim. Di belakang pintu Samar terlihat sembunyi dua orang lagi, jelas mereka adalah Tong Xiao Hing dengan Tong Bun Hing yang menyamar. Baru saja Olim Cu Jing berdiri di ruang tamu, Tong Xiao Hing sudah lekas merapatkan pintu, berempat mereka mengepung Leng Cu Jing di tengah, agaknya mereka siap bertindak bila perlu. Tapi belum lagi Cu Bun Ho A bertanya pula, semua orang kini dapat melihat jelas siapa orang yang menyelingap masuk sambil mengempit seorang lagi. Hampir bersamaan Tong Bun Hing, Cu Yahim dan Tong Xiao Hing berseru girang, Hi, kau. Metu Cu Bun Ho A bercahaya, katanya tertawa, dari mana kau tahu kami berada di sini? Eh, siapa dia? Setelah Mi letakkan Tio Sijut di lantai, Lim Cu Jing menjura kepada Cu Bun Ho A, katanya, Cu Cheng Cu, duduk persoalannya kini tak sempat ku jelaskan jejak kalian di sini sudah konangan musuh, orang ini adalah cakar alap dari pasukan Bayangkari, pada kentongan kedua nanti mereka akan mengerebek kalian, maka Cu Cheng Cu berempat harus lekas menyingkir, ibu kini tinggal di Pek Hun M di luar pintu kota barat, sementara lebih baik kalian pindah. Kesana saja. Cai He masih ada urusan penting lain yang harus segera ku bereskan, baiklah aku mohoan diri dulu, lalu dia putar badan hendak pergi. Kau mau ke mana? Lekas Tong Bun Hing bertanya. Di sebelah lorong sana masih ada seorang cakar alap, Cai He akan bereskan dia. Bagaimana kita bereskan orang ini? Tanya Cu Bun Ho A. Sudah ku tutup hiatu kematiannya, biarkan dia di sini, lekas kalian berangkat saja, setelah urusanku selesai Cai He akan menyusul ke Pek Hun A.M. Habis bicara Cu Jing tarik daun pintu terus menyelingap keluar dan menghilang. Dengan cepat Lin Cu Jing tiba di ujung gang, dari kejauhan diami lihat adanya bayangan orang yang berdiri di bawah emper. Betapa cepat gerakan Lin Cu Jing, dikala orang itu terkejut karena merasa kedatangan orang, tahu Lin Cu Jing sudah berada di depannya. Ternyata orang ini cukup cerdik, sebat sekali dia berkisar, berbareng tangan kanan merabah golok di pinggangnya, tegurnya dengan kaget, siapa kau? Kau ini Ki Yang It Kui, betul tidak kata Lin Cu Jing dengan suara kering. Keadaan gelap gulita, orang itu tak dapat melihat jelas muka Lin Cu Jing, tapi mendengar Lin Cu Jing menyebut namanya, dia bertanya kaget, kau kenal aku? Kau terbukti bahwa orang ini Ki Yang It Kui, maka Lin Cu Jing tidak mau banyak omong lagi, mendadak ia menutup hiat sonia sehingga semaput, dia raih badan orang terus dikempitnya dan dibawa lari. Waktu dia kembali ke gubuk bobrok itu, Cubun Hoa berempat sudah tak kelihatan bayangannya, kiranya mereka sudah pergi. Setelah menurunkan Ki Yang It Kui, Cu Jing tutup pintu depan, lalu dia buka jendela belakang dan keluar dari situ, dengan cepat ia kembali ke penginapannya. Sudah tentu anggota pasukan bayangkari yang ditugaskan di Los Menliang Kip untuk melindungi keselamatan Tuhan. Tidak ada yang berani tidur, mereka tidak berani minum arak atau berjudi. Biasanya bila mereka kumpul bersama, kalau tidak judi pasti minum arak, ini sudah merupakan kerja rutin mereka, tapi malam ini tiada satupun yang berani melanggar perintah. Gou Jonggi adalah pimpinan Mirka, sudah tentu dia kelihatan lebih sibuk, daun pintu kamarnya hanya dirapatkan saja, jangankan tidur, rasa kantuk pun harus ditahan. Dia tahu betapa berat tugas mereka melindungi jiwa Tuhan Seng. Kelu MPOK pertama barisan bayangkari merupakan satuan yang paling unggul daripada seluruh pasukan, bukan saja mereka pandai silap dan mimi miliki ginkang tinggi, mereka pun mahir menggunakan senjata rahasia, kini mereka sudah tersebar di sekitar kamar Tuhan Seng dan menunggu datangnya musuh. Tapi ini hanya merupakan salah satu langkah permainan Ki Seng Jiang yang banyak muslihatnya. Dia masih ada langkah kedua, yaitu seluruh anggota kelompok kedua dan ketiga di bawah pimpinan masing juga terpencar menginap di hotel sekitar Las Menliong Kip. Menurut perhitungan Ki Seng Jiang, asal Tuhan Seng mampu bertahan 2-3 jurus terhadap Ling Kun Gi, maka orang yang bertugas jaga di Las Menliong Kip akan berbondong keluar mimi bantunya. Begitu terjadi kegaduhan di Las Menliong Kip, maka orang yang sembunyi di hotel lain pun akan segera mimi buru tiba. Jangankan manusia, burung pun jangan harap bisa lolos dari kepungan ketat ini. Ki Seng Jiang sudah mimi beri pesan, mati atau hidup Ling Kun Gi harus ditangkap. Langkah kedua yang diatur Ki Seng Jiang ini cukup rahasia dan hati sekali, sampai pun Ling Chu Jing dan Go Jong Gi pun tidak tahu sama sekali. Dikala Ling Chu Jing beranjak mimi masuk igang di mana letak deretan hotel itu, di ujung jalan sudah berdiri seorang laki kekar berpakaian hijau tua, melihat Chu Jing, lekas ya mimi mapak maju, sapanya dengan tertawa, apakah ini Ling ya? Ling Chu Jing melenggong, tanyanya, kau. Belum habis Chu Jing bicara orang itu sudah menambahkan dengan tertawa, hamba min dapat perintah Jin Suya, ada sepucuk surat harus disampaikan kepada Ling ya, dari sakunya dia mengeluarkan sepucuk surat dan diaturkan dengan kedua tangan. Jin Suya adalah Jin Chi Kui. Sekilas Chu Jing berpikir, lalu ia terima surat itu. Setelah mi memberi hormat orang itu pun mi langkah pergi. Dia M. Chu Jing berpikir, kini sudah hampir kentongan pertama, untuk keperluan apa Jin Chi Kui suruhan orang mi ngantar surat pada kuai, tidak benar, dari mana dia tahu aku baru kembali lalu suruhan orang menunggu di sini. Dilihatnya laki tadi berjalan dengan cepat, bayangannya sudah lenyap di telan kegelapan. Hati Chu Jing semakin heran dan curiga, lekas dia sobek sampul surat, hanya secari kertas sempit dan beberapa huruf yang berbunyi, awas hati, Ki Seng Ji yang telah pasang kaki tangannya secara diam di hotel sekitar Los Menliong Kip, langkahmu harus hati. Tulisan ini tiada dibubungi tanda tangan, tapi dari gaya tulisannya jelas mirip peringatan semalam dengan timpukan gulungan kertas itu, maka dapatlah diterka bahwa penulisnya adalah satu orang. Mau tidak mau Chu Jing mi lenggong heran, siapakah orang ini? Berulang dia mi bantu dan menyampaikan peringatan, dari mana pula dia peroleh berita rahasia sepenting ini. Chu Jing merobek kertas itu, dengan langkah lebar dia lantas mi masuki Teng San Ken. Ia mendekati kamar Gojong Gi, lekas sekali Gojong Gi mi bukakan pintu, melihat yang datang Lim Chu. Jing, dia menghela nafas lega katanya sambil mi bungkuk, Lim Heng telah datang. Chu Jing mi ngangguk, tanyanya, di sini tiada terjadi apa aman, orang kita berjaga ketat siang malah em, syukur Lim Heng. Telah kemari. Aku akan menengok tuh Heng, masih ada tugas penting lain yang harus kubereskan selekasnya, lalu Chu Jing menuju kamar Tuhang Seng serta mengetuk dua kali. Sudah tentu Tuhang Seng belum tidur, lekas dia mi buka pintu. Lim Chu Jing mi langkah masuk, katanya tertawa, Tuhang belum tidur? Cepat Tuhang Seng merapatkan pintu, katanya, semula aku merasa aman di sini, tapi melihat gelagatnya aku merasa tidak tenteram. Sekeliling kamar Tuhang sudah dijaga ketat, ku kira Tuhang tidak usah khawatir. Kecut senyum Tuhang Seng, katanya, Lim Heng bukan orang luar, biarlah ku bicara terus terang, Ki Jong Tai sengaja suruh ku tinggal di sini, tujuannya adalah mi buat perangkap, aku dijadikan umpan untuk menjebak Ling Kun Gi. Padahal ku tahu ilmu pedang Ling Kun Gi amat tinggi, paling-paling hanya beberapa jurus saja dapat ku tandingi dia. Barusan aku berbaring sambil mi meluk pedang. Mi Mang Lim Cujing melihat diranjang menggeletak sebilah pedang, tanpa terasa dia tertawa, katanya, Tuhang terlalu hati, bukankah Tuhang yakin sanggup menandingi beberapa jurus? Bila dia berani masuk ke kamar ini, Tuhang boleh berteriak saja dan kawan pasti akan keluar mi bantumu. Teori memang demikian, tapi aku harus waspada, kabarnya Ling Kun Gi pandai menyamar, maka seharian ini sampai pun kacung yang mengantar minum dan makan juga ku curigai, sebetulnya aku harap cemas supaya dia lekas datang, dengan kekuatan orang. Banyak dapat kita menumpasnya maka legalah hatiku, lalu dia menuding gulungan kertas di pinggiran yang serta menembahkan barusan Jong Tai suruh orang mengantar petasan, katanya bila mi lihat jejak Ling Kun Gi, aku harus lemparkan petasan itu keluar jendela, orang yang mi bantuku akan segera berdatangan. Dia M. Lim Cujing berpikir, surat rahasia yang disampaikan pelajar baju putih itu kiranya tidak salah, bila petasan meledak, orang yang dipendam dalam hotel sekitar sini pasti akan segera meimbur utiba, dengan tersenyum ia lantas berkata, perhitungan Jong Tai memang baik, tapi bila Ling Kun Gi betul datang, mungkin Tu Heng tak ada kesempatan melemparkan petasan itu. Tu Heng seng berjingkat kaget dan ketakutan. Dengan tersenyum Cujing berkata pula, bukankah Tu Heng barusan bilang Ling Kun Gi pandai menyamar? Mungkin sekarang dia sudah berdiri di depanmu dan kau sendiri masih belum tahu. Sedikit berubah air muka Tu Heng seng. Cujing mi langkah maju setindak, katanya-katanya, mungkin, Cai He inilah Ling Kun Gi. Berdetak jantung Tu Heng seng, keringat dingin sudah mengucur, katanya dengan menyengir, ah, Lim Heng suka guyon saja dengan aku. Meski Ling Cujing lagi min dekat selangkah, tapi karena dia adalah Jiling Pan, maka Tu Heng seng tidak berani menyurut mundur. Tangan kiri Lim Cujing secepat kilat bergerak mencengkeram urat nadi Tu Heng seng. Kau Tu Heng seng berteriak kaget. Tanpa mim beri kesempatan bicara, Cujing menutup pula ya Bun Hiat yang membuatnya bisu, katanya tertawa, sekarang Tu Heng sudah tahu siapa aku ini bukan-bukan. Karena urat nadi dipencet, Tu Heng seng menjadi lemas, kulit mukanya berkerut gemetar, keringat dingin berketes membasai jidat dan mukanya. Lim Cujing merendahkan suara dan berkata dengan kalem, mungkin Yong Lopek tidak tahu bahwa dulu kau pun menjual Hek Liyong Hwe, lantaran kau juga salah satu daripada ke-36 panglima maka beliau mengampuni kau. Tentunya kini masih ingat pesan dan petua apa yang diberikan Yong Lopek, sebelum melepasmu pergi, kita adalah keturunan UIT, bangsa Han yang jaya, maka kau diharapkan menjadi manusia baik, tak nyana jiwamu ini kemaruk harta dan pangkat, watak bejatmu memang sukar diperbarui, baru sekarang kau harus mengalami nasib jelek ini. Tu Heng seng berkedip mukanya yang pucat ketakutan, bergerak seperti mau minta ampun atau ingin mimela diri, tapi suaranya tidak keluar.